TPPAS Regional Legok Nangka menjadi sangat penting untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang sehat. DPD Provinsi Jawa Barat menegaskan kelanjutan TPPAS tersebut harus dilakukan serius sehingga permasalahan sampah dapat teratasi. Keberadaan tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS Regional Legok Nangka menjadi sangat penting untuk mewujudkan kawasan pemukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Jawa Barat. Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari mengatakan kelanjutan pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung ini harus dilakukan dengan serius dengan penerapan teknologi waste to energy yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah Bandung Raya. Ini juga meminta ke enam pemerintah daerah pengguna layanan pengelolaan sampah TPPAS Regional Legok Nangka agar bisa memilah sampah guna untuk mengurangi volume sampah sebelum masuk ke TPPAS Regional Legok Nangka. Ini harus dilakukan secara serius dan sudah ada komitmen 9 Oktober yang lalu antara Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota dan Kabupaten Kota yang tentunya nanti akan mengangkut sampah ke Legok Nangka ini. Ya tentunya ini kan upaya terbaik ya untuk mengantisipasi permasalahan sampah di Kabupaten Kota. Tentunya dengan hal tersebut ini bisa memacu Kabupaten Kota juga berupaya melakukan pengelolaan sampahnya lebih baik lagi. Sementara itu Ketua Komisi 4 DPD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan keberadaan TPPAS Regional di Jawa Barat sudah sangat mendesak sehingga pihaknya akan mendorong TPPAS di Jawa Barat agar bisa segera berfungsi. Selain segera beroperasi, Imam pun mendorong pemanfaatan teknologi dalam operasional tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS menjadi sumber energi yang menjadi terobosan baru pengelolaan sampah di Indonesia. Ya kita TPPAS Legok Nangka maupun Nambo agar segera bisa beroperasional karena daerah-daerah sekitarnya sudah sangat membutuhkan dan pemanfaatan teknologi yang lebih modern bisa mengelola sampah menjadi sumber energi itu sangat penting sekali. Kumas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.